Pendekar Latah Jilid 12. Tapi pertempuran Hong Lei Moli melawan Liu Go An-ka berjalan amat seru, beberapa orang yang merasa kepandaian cukup tinggi saling merubung di kalangan terdepan, bersiap siaga tanpa berani bertindak, di antara mereka Lam Kiong Chow yang sudah siuman dari pingsannya, demikian pula Ong Ih Ting dan beberapa Tocu Sama bersorak memberi semangat kepada jago mereka, Liu Go An-ka. Lama-kelamaan Hong Lei Moli merasa tenaga semakin lemah dan takkan kuat bertahan lebih lama lagi, apalagi Ong Ih Ting dan lain merubung di sekeliling gelanggang, setiap saat siap turun tangan mengeroyok dirinya, mau tidak mau hatinya menjadi gugup. Di saat hatinya kebat-kebit, tiba didengarnya gelak tawa panjang Hoa Kok Ham kumandang, terdengar oleh Hong Lei Moli perkataan lirih yang seperti berbisik di pinggir kupingnya, Liu Li Hiap, pancinglah bangsa tua itu ke tempat lain, sebentar aku menyusul datang. Dengan saluran lewekang Hoa Kok Ham bergelak tertawa untuk mengganggu konsentrasi lawan, berbareng ia gunakan. Suara gelombang panjang untuk bicara pula dengan Hong Lei Moli, betapa hebat dan murni lewekangnya ini, sungguh jarang ada bandingannya di jagad ini, Hong Lei Moli sendiri pun mengakui keunggulan orang. Tapi Liu Go Anka tidak gampang dikelabui, menggunakan suara gelombang panjang, kedua pihak harus mempunyai bekal lewekang yang kira hampir setingkat baru orang yang diajak bicara bisa mendengar, lewekang Liu Go Anka kira hampir setingkat dengan Hoa Kok Ham, sedikit lebih tinggi dari Hong Lei Moli. Kalau Hong Lei Moli bisa mendengar, sudah tentu Liu Go Anka pun mendengar pula. Oleh karena itu, baru saja Hong Lei Moli hendak kembangkan ginkangnya, Liu Go Anka sudah tahu maksudnya, di mana lengan bajunya beterbarun, beruntun empat kali ia lontarkan pukulannya ke arah barat selatan timur dan utara, damparan angin pukulannya bagai gugur gunung, serempak menerjang tiba dari empat penjuru, jalan mundur Hong Lei Moli dirintangi dan buntu, meski Hong Lei Moli tidak sampai kalah, tapi dia tak berani kembangkan ginkang lagi. Hong Lei Moli putar kebutannya untuk punahkan tekanan pukulan Liu Go Anka, sementara pedangnya merangsak dengan gencar, kreng Liu Go Anka sempat menyentak pedangnya, tiba ia kerahkan hawa murni menggunakan pula suara gelombang panjang bertanya kepada Hong Lei Moli, siapa namamu? ketenaran Hong Lei Moli sudah menggetarkan selatan dan utara sungai besar, namun yang benar tahu nama aslinya tidak banyak, kalau sedikit toh ada juga yang tahu, pihak temannya tak perlu dipersoalkan pihak musuh, termasuk Giyok bin Iya Uhao Ulian Cengpoh dan Pak Ong Ogu yang sudah mampus itu, sama tahu nama aslinya, pertempuran sedang memuncak tiba Liu Go Anka bertanya nama aslinya, keruan heran dan tak mengerti Hong Lei Moli dibuatnya. Tapi pertempuran sedang sengit, tak sempat ia buka suara menjawab, pedang dan kebut malah dia mainkan semakin gencar dan menyerang seperti hujan badai. Hoa Kok Ham menengada bergelak tawa tiga KII, satu persatu suaranya semakin lantang dan berisi, pada gelak tawanya yang ketiga, tiba Liong Intaisu memekik keras, langkahnya sempoyongan, hidung dan kupingnya mengalirkan darah segar, beluk badannya terkapar roboh. Ternyata gelak tawa Hoa Kok Ham bikin nurat syarafnya sung sang sumbel dan pecal, hawa murni pun bubar, apalagi pukulan Bu Siang Chi yang latnya yang terakhir kena diritul balik, sehingga badannya seperti dipukul sendiri dengan martil, kontan badannya tergetar roboh. Kim Chao Gak kaget, bukan kepalang, cepat sekali, Hoa Kok Ham sudah mengebas kipas pula meritul balik Im Yang J.K.H.I. yang dia lontarkan Wood. Wood, Wood beruntun melontarkan tiga rangkai pukulan dengan seluruh kekuatannya, Keni Chao Gak sudah kehilangan pembantu yang diandalkan, sudah tentu ia tak kuat bertahan dan terdesak mundur berulang. Dengan bersiul panjang tiba Hoa Kok Ham jejakan kaki, laksana burung Raja Wali menerobos ke dalam hutan badannya melambung tinggi melampaui beberapa bukitan, langsung menubruk ke arah Liugo Anka, kira jarak masih sepuluhan tombak, sekonyong dari bawah salah sebuah bukitan muncul tujuh laki. Mereka membentak bersama, Hoa Kok Ham, kemana kau hendak pergi? Kau ingin menempur guru kita, hadapi dulu, rintangan kami bertujuh. Ketujuh laki ini adalah murid Liugo Anka, masing menggunakan gaman yang berbeda, golok, tombak, ruyung, pedang, liancutui, bandulan, Boan Koan Pit, dan H.O. Ujiu Kau, gantolan pelindung tangan, dari tujuh jurusan yang berbeda serempak mereka merangsak hebat kepada Hoa Kok Ham. Luekang mereka jauh ketinggalan dibanding Hoa Kok Ham, tapi kekuatan gabungan mereka, terutama setelah membentuk barisan chip setin, ternyata cukup ampuh dan lihai. Hoa Kok Ham ingin pertempuran lekas selesai, tapi dia tidak ingin melukai jiwa banyak orang, di mana kipas lempitnya menuding, kiri menutup Hai Pui ke kanan menutup Jing Chou, maksudnya hendak menutup dua orang dengan sergapan kilat dan menjebol kepungan musuh, tapi baru saja ia bergerak, sekonyong samberan angin tajam sudah menerjang tiba di punggungnya, sebat sekali Hoa Kok Ham menggeser langkah berkelit ke samping, sementara kipas lempitnya tetap menutup kedua orang yang diincarnya, gerakannya teramat cepat, tapi karena kakinya menggeser ke samping itu, betapapun gerakannya sudah sedikit merandek dan terganggu, dalam sekilas itulah, kedua laki yang diincarnya itu sudah sempat berputar kedua samping, sebatang pot. Lot mendadak malah memapak dirinya dari depan, sehingga serangan tutukan kipasnya dipatahkan. Cepat sekali tahu sebuah bandulan melayang datang di susul sepasang gantulan menyobek dari kanan-kiri, sementara pedang di belakang punggung terasa dingin, hampir saya mendempel kuit punggungnya, dicecar dan dirangsak dari berbagai penjuru, sontak gusar hati Hoa Kok Ham, di mana kipasnya terayun. Tang bandulan ia sampuk ke samping terayun melingkar satu bundaran dengan telak membentur gantuan sebelah kiri, sehingga gantulan itu ikut tertolak pergi, membalik sebelah tangan dengan jari menjentik berberangi mulut Hoa Kok Ham membentak. Lepaskan, selentikan jarinya tepat mengenai punggung pedang sampai bergetar mendengung keras menusuk telinga, laki yang bersenjata pedang tergetar mundur tiga tapak, tapi orangnya tidak sampai terjungkal pedangnya pun tidak terlepas. Ternyata dua orang suhantenya berbareng ulur sebelah tangannya menahan pundaknya, dengan kekuatan mereka bertiga, sekaligus memunahkan tenaga selentikan jari Hoa Kok Ham. Memang luakang ketujuh murid Liu Go Anka ini jauh dibanding Hoa Kok Ham, tapi mereka pun bukan kaum keroco, paling sedikit asor dibanding Lam Kiong Chau dan Liyong Intaisu, apalagi mereka menggunakan tujuh macam senjata yang berlainan, berarti sekaligus dalam setiap gebrak Hoa Kok Ham harus melajani tujuh macam serangan ilmu senjata yang berbeda pula, sudah tentu jauh lebih membuang tenaga dan memeras pikirannya. Beberapa jurus sudah berlalu, namun Hoa Kok Ham tak berhasil menjebol kepungan, sementara Cip Setin sudah terbentuk, golok, pombak, ruyung dan pedang, menari dan beterbangan merabu kepada dirinya, sepasang potlot mengincar dari bawah, bandulan melayang berputar di atas kepala, sementara sepasang gantolan naik turun menyergap lobang keimahan, tujuh macam gaman pulang pergi, seperti kepala dan ekor saling kerjasama dengan ketat dan rapi, seolah hujan badai pun takkan tembus, lama-kelamaan mereka sudah kembangkan wibawa dan kekuatan Cip Setin sampai puncak kehebatannya, Hoa Kok Ham terkepung di tengah dan semakin sempit ruang geraknya. Kalau di sini Hoa Kok Ham terkepung dalam berisan, di sebelah sana Hong Lai Mo titik koma ipun, tak mampu membebaskan diri dari libatan Li Ugo An Ka. Di sebelah sini Kim Chao Gak memburu tiba hendak menghadapi Hoa Kok Ham pula, sementara Lam Kiong Chao, Ong Ihting dan Hoa Antong serta lain ikut menggeser langkah mengelilingi Hong Lai Mo Li. Lama-kelamaan Hong Lai Mo Li mengeluh, maklumlah menghadapi Li Ugo An Ka seorang saja dia sudah cukup berat dan kepayahan, kalau orang itu sama mengeroyoknya, sungguh punya saya pun takkan bisa terbang. Akhirnya Hong Lai Mo Li bertekad gugur bersama musuh, begitu ia kerahkan tenaga membuat kebutnya keras terus mengetuk kepada Li Ugo An Ka, Ceng Kong Kiam di tangan kanam pun membarengi menusuk ke lambung, ia insaf luwekang Li Ugo An Ka lebih tinggi, kedua jurus serangannya ini belum tentu bisa melukai Li Ugo An Ka, bukan mustahil karena dirinya terlalu bernafsu merangsak dengan sepenuh tenaga, celaka bila dirinya balas diserang lantaran penjagaan rada kendor. Tapi urusan sudah terlanjur, ia pun tak sempat pikirkan segala tetek bengek ini. Sudah tentu Li Ugo An Ka takkan bisa kena ditusuknya, di saat gawat itulah, ia pun memperlihatkan kepandaian silatnya yang sejati, kreng ia selentik ujung Ceng Kong Kiam Hong Lai Mo Li, berbareng lengan bajunya yang longgar melambai, benang kebutan Hong Lai Mo Li sampai dikebasnya buyar melambai. Karena itu Hong Lai Mo LR yang menggunakan kebutan untuk menutuk sebagai potlot menjadi punah di tengah jalan. Karena terburu nafsu menyerang pula, badannya sampai terjerembap ke depan, dengan sendirinya ketiak kirinya menunjukkan lobang, kalau Li Ugo An Ka menggerakkan telapak tangan menghantam, kalau tidak mampus tentu Hong Lai Mo Li terluka parah, tapi kejadian justru terbalik, tidak maju Li Ugo An Ka malah menyurut mundur, ia pura seperti tergetar oleh tekanan tutukan lawan, kakinya terhuyung tiga langkah ke samping, tangan terus ditarik balik melindungi dada senin diri, sengaja dia biarkan peluang yang bagus tadi. Mereka sama serang menyerang dengan ilmu silat tingkat tinggi, kecepatannya laksana kilat dan susah diikuti dengan metu, telanjang, orang lain hanya tahu Li Ugo An Ka kena sedikit dirugikan, keruan Ong Ihting, Lamsan HOU dan lain serempak memburu maju. Hong Lai Mo Li sendiri cukup mengerti, keruan ia heran dibuatnya, kenapa bangsa tua ini sengaja beri kesempatan supaya aku melarikan diri keadaan memang cukup gawat, tiada tempo ia peras otak memikirkan tetek bengek, begitu Li Ugo An Ka terhuyung mundur, dengan gaya burung bangau menjulang ke langit, badannya segera mencelat tinggi terbang ke tinggir. Di tengah udara bersalto sekali lagi, kaki kebetulan tancap di puncak bukit. Dari depannya disongsong oleh Lamsan HOU dan Ho Antong, kepada Ho Antong Hang Lai Mo Li menyeringai dingin, Ho Anto Chu, ku beri selamat kau terlindung jiwamu setelah tertawan oleh pasukan Kim, apa hari ini kau kemari atas perintah mereka? Ho Antong amat malu dan menyesal pula, keruan merah padam selebar mukanya, tanpa berani banyak tingkah, cepat ia jutar badan tinggal lari, sebaliknya Lamsan HOU lontarkan kepalannya menjotos Hang Lai Mo Li mencacinya. Kau pun setimpal mengagulkan diri sebagai Lamsan HOU, harimau gunung selatan. Kau tidak lebih cuma seekor anjing penjaga pintu pemerintah Kim, di mana kebutnya terayun, tahu pergelangan tangan orang sudah terbelit, sedikit disendal lagi, Lamsan HOU terjungkal roboh celentang pula, Lamsan HOU tergetar luka oleh tenaga ritulan Hoa Kok Ham, kesehatannya belum pulih, luka ditambah luka pula, seketika darah menyembur dari mulutnya. Hang Lai Mo Li tertawa dingin, untuk mencabut nyawamu segampang membalikan telapak tanganku, tapi hari ini, kuampuni jiwamu, ada orang lain yang akan menuntut balas kepadamu sekali tendang ia bikin Lamsan HOU terguling, kejap lain dia sudah lompat naik ke atas tembok. Tatkala ilu Hoa Kok Ham masih terkepung di dalam Citsetin, setengah sulutan dupa sudah berlalu, dasar otaknya encer, dalam waktu sependek itu, diam sudah berhasil ia selami letak rahasia dari kunci pemecahan Citsetin ini. Ternyata Citsetin menirukan kedudukan Phaet Kua, di mana terbagi delapan pintu, di antaranya Lei Bun adalah pintu hidup, sementara Chin Bun adalah pintu mati, ketujuh laki ini masing menduduki tujuh pintu yang lain, sedang pintu mati dituangkan di duduki Hoa Kok Heng. Laki yang berdiri di pintu hidup merupakan poros dan sentral daripada gerakan barisan ini, segala perubahan dari barisan ini mendengar petunjuk dan abamnya, bagaimanapun mereka bergerak berlompatan, Hoa Kok Heng tetap terkepung di dalam pintu mati itu, setelah berhasil menyelami seluk-beluk ini, sekonyong Hoa Kok Heng bergelak tawa kepada laki yang berdiri di pintu hidup, keruan serasa pecah jantung laki itu, kakinya seketika sempoyongan, dengan setaker tenaga Hoa Kok Heng segera menyerang kepadanya, di samping ia kerahkan H.O.U.D. Sin Keng untuk melindungi badan, dia biarkan ruyung baja musuh yang menyerang dari kiri mengenai badannya, sudah tentu laki di pintu hidup itu tak kuat menahan rangsakan dasyatnya. Seperti bola ditendang badannya seketika terguling jauh, sebat sekali Hoa Kok Heng merebut kedudukan pintu hidup ini. Baru saja dia hendak menjebol kurungan, tiba terasa angin keras dingin seperti badai salju menerjang dirinya, cepat Hoa Kok Heng kebutkan kipasnya, tampak Kim Chao Gak sudah menambal maju menduduki pintu hidup yang kosong tadi, terdengar orang terloroh, serunya, si Hoa Gokan kun memangnya hebat, kini seperti ikan dalam jala, ingin kulihat sampai kapan kau bisa mengumbar kecongkakanmu. Ternyata Kim Chao Gak memang sudah siaga di luar barisan, soalnya bila Cip Set Tin sedang berputar, lalapun jangan harap bisa terbang masuk, maka di saat Hoa Kok Heng memukul jatuh laki yang satu tadi, segera ia maju menambal kekosongan. Tujuan Kim Chao Gak memang memberantas bibit yang mungkin membawa bencana bagi dirinya, kebetulan malah hari ini dia bisa pinjam kekuatan Cip Set Tin ini untuk mengurung Hoa Kok Heng, dia cukup maklum kesempatan jangan disiakan, maka tanpa biraukan gengsi dan kedudukan sebagai kok su negeri Kim segala, dia rela merendahkan derajat terima kerjasama dengan murid Liu Go An Ka, bergabung mengeroyok Hoa Kok Heng. Musuh bertambah tangguh, seketika membangkitkan gairah tempur Hoa Kok Heng. Kepandaian Kim Chao Gak 10 lipat lebih tinggi dari kepandaian laki tadi, dengan dia yang menduduk kekosongan ini, lebih sukar Hoa Kok Heng hendak menerjang keluar. Di sebelah sana Hang Lei Moli sudah tancap kakinya di pagar tembok, baru saja ia hendak lompat keluar, terdengar Rong Ih Ting membentak, datang dari jauh kenapa pergi tergesa, silakan turun sebentar segenggam Bwe Hoa Chiam segera ia timpukan, timpukan jarum sakti menusuk Hiatu kepandainya dayanya merupakan ilmu tunggal yang tiada keduanya dibulim, jarum sekecil dan selembut itu mampu dia timpukan sepuluhan tombak jauhnya, meski dalam malam gelap, sasaran Hiatu yang diincar pun takkan luput. Hang Lei Moli juga tidak berpaling, kebut dia Yun membalik ke belakang, sahutnya, terima kasih maksud baik Ong Chai Chu, kelak kalau ada jodoh, biar aku berkunjung ke Tai Ong saja dalam bicara ia kerahkan lukang, puluhan benang kebutnya dia lempar ke belakang. Begitu kecil dan halus benang kebutannya itu sampai sukar dilihat dengan meto biasa, bentuknya lebih panjang tapi lebih kecil dari Bwe Hoa Chiam. Kini Hang Lei Moli menggunakannya sebagai sambitan senjata rahasia, sungguh tak bersuara dan sukar dijaga. Untung Ong Ih Ting adalah tokoh senjata rahasia yang paling menonjol dan nomor satu di Kang Lam, kepandaian mendengar angin membedakan senjata pun sudah dilatihnya sempurna, betapapun luncuran benang kebut yang menerjang udara mengeluarkan suara mendesis lirih, segera Ong Ih Ting mendengar, puluhan benang kebut itu terbagi empat jurusan, yang melesat mengarak dirinya ada puluhan batang, terbagi dua sayap membendung gerak geriknya, entah ke kanan atau ke kiri berkelit pasti hiat sonia bisa tersambit dengan telak. Keruan kejutnya bukan main, segera ia berkata lantang, hadiahmu ini aku tak berani terima, terima kasih kaki ditutul badan melambung ke udara dengan gaya burung bangau menjulang ke langit, dari tempat tiga tombak tingginya itu ia rubah dengan gaya mementang sayap jumpalitan di dalam mega, kembali badannya salto tujuh tombak jauhnya baru ia berhasil meluputkan diri dari timpukan benang kebut Hang Lai Moli. Kalau Ong Ih Ting masih mampu menghindar diri boleh dimaklumi, celaka adalah orang lain yang ikutan memburu datang, beruntun terdengarlah jeritan saling susul, para tojuh dan cecuh serta lain yang mengintil di belakang Ong Ih Ting semua terjungkal roboh tertutup hiat sonia. Hang Lai Moli bergelak tawa, katanya lantang. Satu jam lagi, hiat su kalian akan punah sendiri. Maaf aku tidak menemani terlalu lama di tengarku mandang tawanya bayangannya sudah melesat keluar kebalik tembok sebelah sama. Wut tiba bayangan Li Ugo Anka melesat tinggi laksana burung elang mengejar kelinci, sekejap saja tau sudah mengudak di belakang Hang Lai Moli dan lenyap di balik pagar tembok sebelah luar. Sudah tentu hal ini di luar dugaan Hang Lai Moli, kaget dan tak mengerti hatinya tiba didengarnya pula Hoa Kok Ham bicara dengan suara gelombang panjang kepadanya, peduli apapun yang dibicarakan bangsa tua ini kepadamu, jangan kau percaya kepadanya. Hang Lai Moli semakin tak mengerti, dilihatnya Li Ugo Anka sudah mengudak sampai di belakangnya. Hang Lai Moli tak sempat menyelami makna dari ucapan Hoa Kok Ham, segera ia kerahkan tenaga tancap gas mengembangkan ginkang berlari kencang, sekejap saja bagai angin mengejar mega, ia sudah jauh meninggalkan Jian Lai Uchang. Melihat Li Ugo Anka mengejar keluar, sementara diri sendiri belum mampu menjebol kepungan, keruan gelisah hati Hoa Kok Ham. Tapi dia cukup pengalaman menghadapi berbagai pertempuran setelah dia perhatikan dengan seksama, meski hati gugup tapi gerakan dan hatinya tidak menjadi kacau, malah timbul suatu akal dalam benaknya. Ternyata meski kepandayan Kim Chao Gak jauh lebih tinggi, tapi dia sendiri masih belum tahu seluk-beluk chipset tin ini, sebagai orang yang menduduki posisi pintu hidup, seharusnya dia yang pegang inisiatif dan harus apal segala perubahan dan memberi petunjuk kepada laki yang lain. Terpaksa ke enam laki yang lain bekerja sendiri dan menuruti segala perubahan saja, semula Kim Chao Gak masih mampu kerjasama dan menyesuaikan diri, tapi lama-kelamaan titik kelemahannya sudah terpegang oleh Hoa Kok Ham. Maka timbul akalnya, mendadak badannya berputar, sengaja ia pancing dua laki yang menduduki pintu hidup dan pintu samping menyerang dirinya, sementara telapak tangannya malah melontarkan serangan kepada Kim Chao Gak. Pukulan ini isi atau kosong sukar diraba, lekas Kim Chao Gak gerakan kedua telapak tangannya membundar lalu disurung ke depan, gerakannya ini tujuannya untuk mematahkan serangan Hoa Kok Ham, tapi dia tidak tahu seluk-beluk perubahan berisan, tanpa disadari dia sendiri sudah menggeser kedudukan keluar dari posisi pintu hidup, maka terdengarlah bilang, beluk pukulannya telak sekali beradu dengan kedua laki yang serempak menyerang Hoa Kok Ham, sudah tentu kedua laki ini takkan kuat melawan pukulan Louisin, Chiang dan Siulo Imsekeng, seketika mereka menjerit keras dan terbanting jatuh. Karena itu sudah tentu gerakan keseluruhan dari chipset tin menjadi terganggu, gerak putaran langkah saudaranya yang lain dengan sendirinya kacau, seperti tersandung batu, kontan mereka saling tumbuk dan jatuh saling tindih, kalau tidak tersungkur tentu terbentur oleh pukulan Kim Chao Gak. Tanpa Hoa Kok Ham turun tangan, chipset tin sudah dia bikin porak perunda, akhirnya tinggal Kim Chao Gak seorang saja yang tidak terluka. Hoa Kok Ham bergelak tawa, setelah lolos dari kepungan, tanpa hiraukan Kim Chao Gak lekas ya kembangkan Ginkang mengejar ke arah larinya Hang Iaye Mo Iyi. Sudah kecundang kembali dirinya kena diimusi, kini tinggal dirinya sendiri, sudah tentu Kim Chao Gak tak berani merintangi Hoa Kok Ham. Sementara itu Hang Iaye Mo Iyi masih kejaran dengan Liu Go Anka, bicara soal Ginkang, kepandaian mereka kira setanding, soalnya Hang Iaye Mo Iyi lari lebih dulu, sedikitnya masih lebih untung, tapi tenaga Liu Go Anka lebih panjang. Lambat lawan jarak keduanya sudah ditarik pendek, sepuluhan li kemudian jarak mereka tinggal beberapa langkah saja. Hang Iaye Mo Iyi insaf dirinya takkan bisa lolos, akhirnya ia kertak gigi, seret tiba ia balikan pedang menusuk, tapi tusukannya mengenai tempat kosong, karena Liu Go Anka tidak menyambut serangannya seret bayangan orang malah melesat lewat dari samping badannya. Kaget Hang Iaye Mo Iyi dibuatnya, kuatir orang balas merangsak, gerakan pedangnya dipercepat, dengan jurus Heng Hun To An Hong, awan mengembang memotong gunung, lebih dulu ia lindungi badan sendiri baru menyerang musuh, tapi Liu Go Anka tetap tak turun tangan, dia gunakan Ising Ho Anwi, merubah bentuk ganti kedudukan, ilmu ginkang tingkat tinggi, tahu orang sudah berkelebat di hadapan dan merintangi jalan larinya. Tahan sebentar bentak Liu Go Anka, aku hanya tanya dua patah kata kepadamu, pedang melintang, kebutan di tangan kiri menari dengan kencang dan gemelai, dalam sekejap metu dia sudah lontarkan tiga jurus mematikan dari Tian Lohut Tim Ho At. Selangkah pun Liu Go Anka tidak bergeming dari kedudukan kakinya, lengan bajunya yang lebar beterbaran, satu persatu dia patahkan semua serangan kebut Hang Le Moli. Malah Liu Go Anka sempat mencuri kesempatan menekpukan telapak tangannya, sehingga Hang Le Moli didesaknya mundur selangkah, di saat orang belum sempat balas menyerang segera ia bertanya, apakah kau bernama Liu Jing Nyao? Hang Le Moli ingat akan peringatan Hoa Kok Ham, tapi ia tidak perlu heran karena nama aslinya sudah bukan rahasia lagi, malah ingin dia mendengar perkataan yang lainnya, segera pedang dan kebut kerja bersama, ia balas desak Liu Go Anka mundur setapak, baru dengan angkuh Hang Le Moli. Berkata, benar, aku adalah Liu Jing Nyao, kau tahu namaku, memangnya kenapa? Bagus, biar ku tanya lebih lanjut, bukankah tanggal kelahiranmu adalah Kak Chu, Ting Hao Sing Hai dan Geng Jun? Laksana bunyi guntur meledak di atas kepala Hang Le Moli mendengar pertanyaan ini, darahnya tersirap, batinnya, dari mana dia bisa tahu rahasia tanggal kelahiranku? Maklum sejak kecil sebagai bayi buangan Hang Le Moli dipelihara oleh Kong Sun In, ibu bapaknya hanya meninggalkan secari kertas, di mana ada ditulis nama dan tanggal kelahirannya, karena itu kecuali ayah bundanya sendiri, tak mungkin orang lain bisa mengetahui. Dari Hoa Kok Heng dulu dia pun pernah mendapat tahu tanggal kelahirannya ini, dan untuk memecahkan teka teki inilah sengaja dia meluruk ke Kang Lamu untuk minta penjelasan kepada Hoa Kok Heng. Kini dari mulut Liu Go Anka tiba ia mendengar nama dan tanggal lahirnya, Liu Go Anka satu marga pula dengan dirinya, sama Shil Yu, saking kejutnya Hang Le Moli sampai menjubelek, mungkin, mungkin, dia, dia adalah hatinya. Kesal, risau dan pikiran pun kalut, tak berani ia pikirkan lebih lanjut. Liu Go Anka tiba menghela nafas panjang, katanya, Jing Ye Au, masa kau belum tahu siapa aku ini? Tian memang maha pengasih, kita ayah beranak mendapat berkahnya untuk bertemu di sini. Laksana bunyi guntur yang menggelegar mendadak, sanubari Hang Le Moli mengalami pukulan berat, hatinya seketika hambar dan bingung, entah kenyataan atau kayalan belaka, entah senang atau harus berduka. Orang yang barusan dimakinya sebagai bangsat, ternyata adalah bapaknya sendiri, sungguh kejadian yang sukar dibayangkan, di saat pikiran Hang Le Moli tak tenang tulah, tiba Liu Go Anka menutup hiat tonnya dengan gerakan secepat kilat. Tepat pada saat itu pula sebuah siulan panjang kemandang, disusul gelak tawa dan senandung Hoa Kok Heng. Mulut Hang Le Moli tak bisa bersuara, tapi hatinya cukup paham, bahwa Hoa Kok Heng menyusul datang dan minta dia bersuara supaya dia dapat mengetahui jejaknya. Liu Go Anka jinjing badan Hang Le Moli dengan sebelah tangannya terus menyelingap ke dalam sebuah lakukan gunung, kejap lain tampak jubah Hoa Kok Heng melambai, dengan mengembangkan pet POU Kansian sedang melesat terbang seperti tidak menyentuh tanah di jalan raya, sembari lari muutnya berkawok, Liu Li Hiap, Liu Li Hiap. Kau dengar suaraku bukan ingat, jangan kau percaya dan tertipu oleh bangsat tua itu. Liu Go Anka tiba menubruk keluar dari tempatnya sembunyi, bentaknya, kurang ajar. Hoa Kok Heng sudah kau membuat tonar di jalan liut chang, sekarang berani kau mengadu domba antara darah dagingku sendiri. Hilang suaranya orangnya pun tiba, Wu Tia menyerang lebih dulu dari tempat ketinggian kebatok kepala Hoa Kok Heng. Hang Le Moli tertutup Hiat Tzu penidurnya oleh Liu Go Anka, umumnya bila Hiat Tzu ini tertutup, seketika akan jatuh pingsan dan tak ingat diri soalnya Liu Kang Hong Le Moli cukup ampuh, dalam waktu dekat kesadarannya masih belum hilang seluruhnya di antara sadar tak sadar itu, hatinya masih sempat membatin. Berulang kali Hoa Kok Heng berpesan kepadaku, sebetulnya dia benar ayahku atau bukan lapat didengarnya pula benturan keras, tahu Liu Go Anka sudah bergebrak melawan Hoa Kok Heng. Hang Le Moli dikempit di bawah ketiaknya, karena getaran tenaga benturan ini. Tutukan Hiat Tzu Liu Go Anka seketika bekerja lebih cepat, akhirnya dia benar kelelap dalam tidurnya, tapi sebelum lelap sayut masih didengarnya Hoa Kok Heng sedang adu mulut dan berdebat seru dengan Liu Go Anka, tapi sudah tidak jelas lagi apa yang mereka perdebatkan. Dengan hanya sebelah tangan menghadapi Hoa Kok Heng, sudah tentu Liu Go Anka makin terdesak, tapi dia mengempit Hang Le Moli, dalam pertempuran sengit itu, Hoa Kok Heng sendiri khawatir pukulannya salah melukainya, maka setiap serangannya mau tak mau harus dia perhitungkan dengan cermat, maka jurus permainan yang lihai tak berani dialancarkan. Oleh karena itu keadaan yang sebetulnya tidak menguntungkan Liu Go Anka kini bisa dia manfaatkan untuk mendesak Hoa Kok Heng malah. Dengan mengkombinasikan Tai Kim Najiu dengan Xiaotian Sing Chiang Lat, beruntun Liu Go Anka punahkan tujuh jurus serangan Hoa Kok Heng, pada jurus kedelapan tiba sengaja ia menunjukkan lobang kelemahan cepat sekali jari Hoa Kok Heng menggantol balik, telapak tangannya menabas dengan deras, sasarannya adalah ketiak kiri Liu Go Anka yang terbuka, jurus serangan ini merupakan tipu keji yang amat aneh dan menakjubkan, taknya na tiba Liu Go Anka berkisar dengan boan liong sao peo, serta merta badannya berputar arah, demikian pula Hang Le Moli yang dikempitnya pindah posisi, batok kepalanya tepat memapaki tabasan telapak tangan Hoa Kok Heng, kalau tabasan ini mengenai telak, batok, kepala Hang Le Moli pasti terkeperuk hancur. Keruan kejut Hoa Kok Heng bukan mati, cepat ia tarik mundur serangannya, baru saja ia hendak rubah dengan tipu lain menyerang bagian bawah musuh, tahu pukulan Liu Go Anka sudah mendarat di atas badannya. Sedikit perhatian terpecah akibatnya amat fatal bagi tokoh kosen yang sedang bertempur Liu dan Hoa Kira setanding. Liu Kangnya, terpautnya tidak banyak, kini Liu Go Anka sudah menempatkan diri dalam posisi yang menguntungkan, begitu pukulannya berhasil mengenai sasarannya, apalagi pukulannya ini merupakan tumpuan latihan puluhan tahun dari Liu Kangnya yang hebat, betapapun keras dan kuat Hoa Kok Heng, seketika badannya terpental terbang seperti di lompah air ke tengah udara jatuh beberapa tombak jauhnya. Hebat memang kepandayan Hoa Kok Heng di tengah udara badannya salto beberapa kali dengan gaya burung darah jumpalitan, dengan ringan kakinya menancap di tanah tanpa terbanting jatuh, tapi meski mengandal hao udah si Kang dia berhasil melindungi badannya sehingga tidak mengakibatkan cedera apapun, tapi hawa murninya sudah terkuras tidak sedikit. Dengan gelak tawa besar secepat terbang Liu Goat Ka berlari pergi bagai terbang sambil memanggul Hong Lei Moli. Waktu Hoa Kok Heng berdiri tegak dan berpaling ke belakang, Liu Goat Ka sudah menghilang tak keruan parannya. Hoa Kok Heng memaki dengan gusar, biar kau bangsa tua ini tak kabur, akhirnya akan datang seseorang yang bakal membuat perhitungan dengan kau. Saat itu Liu Goat Ka sudah satu li jauhnya, mendengar caci maki Hoa Kok Heng, mencelos hatinya, hebat benar lu Kang Siow Goat Kan Kun, sedikitpun dia tidak cedera karena pukulanku tadi, siapakah yang dia maksudkan hendak menuntut balas kepadaku usianya paling baru dua puluhan, masakah dia tahu rahasia kejadian dulu? M, mungkin dia hendak undang guru atau angkatan tuanya untuk menuntut balas kepadaku, buat apa aku sembarang mereka. Setelah berhasil membekuk Hong Lei Moli, Liu Goat Ka tidak sempat urus kepada Hoa Kok Heng lagi, pikirnya, secara kebetulan aku mendapat pulang Jing Ye Au Anaku yang hilang. Sekian lamanya, biar kelak aku berusaha untuk menghadapi Siow Goat Kan Kun itu. Hong Lei Moli seolah mengalami mimpi buruk, di tengah mimpinya itu seperti melihat bayangan hitam yang berkelebatan di depan matanya. Lama-kelamaan kesadarannya berangsur pulih, waktu ia membuka matu dilihatnya Liu Goat Ka sedang berdiri dengan tersenyum mengawasi dirinya, ingin rasanya Hong Lei Moli berteriak, apa betul kau ini ayahku tapi suaranya tak bisa keluar. Sekonyong dilihatnya senyuman manis Liu Goat Ka berubah seringai sadis, tangannya menyekal sebatang belati sedang menusuk ke dadanya, seketika Hong Lei Moli menjerit ngeri, belang tiba terasa sebuah tangan menekan rebah badannya sehingga tidak sampai berjengkrak bangun. Ye Au Ji, anak Ye Au, itulah suara Liu Goan Ka. Syukurlah, akhirnya kau sudah syuman. Sorot matahari menyilaukan mata, bayangan hitam yang menakutkan tadipun sirna, Hong Lei Moli sadar dari mimpi buruknya, tapi keadaan yang dia lihat mirip benar dengan dalam mimpinya, cuma yang terpegang di tangan Liu Goan Ka bukan belati tapi adalah sebuah kotak emas, kotak emas pemberian Hoa Kok Ham kepada dirinya itu. Didapati pula oleh Hong Lei Moli dirinya sedang rebah di atas ranjang, dalam kamar ini hanya Liu Goan Ka dan dirinya berduaan, agaknya Liu Goan Ka sudah membawanya pulang ke Jian Liu Chang, semalam sudah berselang. Hong Lei Moli coba kerahkan hawa murninya, luwakangnya tetap kuat tidak menunjukkan gejala yang tidak normal. Pelan ia bangun duduk, hatinya hembar, dengan terlongong ia awasi Liu Goan Ka, tidak tahu apa yang harus dia ucapkan. Siapakah laki di hadapannya ini, apa betul ayah kandungku sendiri? Masih belum berani dia bertanya, ayah dia pun belum berani semirono memanggilnya. Pelan dengan hati Liu Goan Ka membuka kotak emas itu, tanyanya, siapa yang berikan ini kepadamu? Hoa Kok Ham sahutnya pendek, gemetar sekujur badan Liu Goan Ka, mimik wajahnya amat aneh, agaknya rada heran, tapi juga mengandung rasa takut dan kaget, dari dalam kotak ia keluarkan secari kain di mana tertulis hari tanggal dan jam lahir, dengan tajam ia awasi Hong Lei Moli, katanya dingin, jadi kau sendiri sudah jelas mengenai hari lahir dan asal usumu. Apapun aku tidak tahu, sahut Hang Iaye Moli, menyinggung riwayat hidup tak tahan air metu berkaca di kelopak matanya. Liu Goan Ka menghela nafas, sorot metu yang tajam sedingin es tadi kini berubah welas asih dan kasih sayang, dengan lengan bajunya dia menyekai mata Hang Iaye Moli katanya lembut, apapun lah yang pernah Hoa Kok Hang katakan kepadamu. Dia suruhan orang mengantar kotak emas ini, aku sendiri belum sempat tanya kepadanya. Liu Goan Ka jadi lega hati, katanya tersenyum. Untunglah, kau belum sampai tertipu oleh Hoa Kok Hang. Tak tahan dengan ragu akhirnya Hang Iaye Moli bertanya, Liu, Liu Cheng Chu, kau, dari mana kau bisa tahu tanggal dan hari kelahiranku? Kau panggil apa kepadaku? Oh, jadi kau masih belum mau percaya bahwa aku ini adalah ayah kandungmu sendiri? Lalu dari dalam kotak ia keluarkan pula secari kain kunyal lainnya yang berlepotan darah, katanya. Dulu aku meninggalkan kau dari pinggir jalan, aku gunakan sobekan jubah panjangku untuk membungkus badanmu, memang kain kunyal ini sengaja ku tinggalkan sebagai tanda pengenal kelak, darah yang berlepotan di sini adalah noda. Luka badanku dulu. Tak nyana kain ini berhasil dicuri oleh Hoa Kok Hang. Tapi menurut dugaanku, jubah panjang itu tentu masihkah simpan bukan pernahkah kau mencocokkan satu sama lain? Ye auji, memangnya kau masih tidak mau mengakui aku ini sebagai ayahmu. Bukti yang dikemukakan Li Ugo Anka memang kenyataan, tiada alasan Hang Lai Moli untuk menyangkalnya lagi, sejak lama memang dia sudah merindukan kasih sayang orang tua, seketika meledaklah rasa haru dan gembira hatinya, segera ia menubruk ke dalam perakan Li Ugo Anka dengan air matu bercucuran, Ayah! Ayah! Li Ugo Anka menyekair matu Hang Lai Moli, katanya lembut, tentu kau salahkan aku kenapa dulu aku membuang muder pinggir jalan bukan? Hal ini harus kututurkan dari kejadian dua puluhan tahun yang lalu, waktu itu kau masih horok kecil yang belum putus minum tetek ibumu, bersama ibumu, kita sekeluarga tiga orang tinggal di sebuah desa dihugusan di Holam, dengan kepandaian pengobatanku kami bertahan hidup, meski kehidupan tidak terlalu berkelebihan, tapi cukup tentram dan merupakan kehidupan yang menyenangkan selama hidupku ini. Hang Lai Moli tiba menyeletuk, hugusan di Holam, bukankah daerah kekuasaan pemerintah Kim? Benar, asalnya kita memang bukan orang di Kang Lam, usaha dan perkampungan ini adalah hasil jerih payahku selama beberapa tahun setelah aku hijrah ke sini, setelah kututurkan lebih lanjut, kau akan paham seluruhnya. Li Ugo Anka minum seteguk teh, lalu melanjutkan perlahan, sayang kehidupan bahagia yang kita kecap bertiga tidak lama berlangsung, suatu hari, terjadilah suatu peristiwa besar yang tak terduga sebelumnya, kejadian itu merubah. Seluruh kehidupanku, karena peristiwa itu pula kita sekeluarga lantas berantakan. Raja Tatcu dari negeri Kim keluarkan maklumat, mencari tokoh parsilatan yang kenamaan dan para tabib pandai masuk ke kota raja, ilmu silat dan ilmu ketabibanku memang cukup dikenal di daerah sekitarnya, sudah tentu aku pun menerima undangan itu. Kau terima undangan dan pergi tidak tanya Hang Lei Moli. Sudah tentu harus pergi. Berubah muka-muka Hang Lei Moli, suaranya gemetar, kenapa kau tidak melarikan diri saja? Lebumu tidak bisa men silat, kau sendiri baru saja lahir, jadi demi keselamatan kami ibu beranak, terpaksa kau. Tidak hiraukan gengsi dan ketenaran pribadimu sendiri? Itu salah satu sebab, tapi bukan sebab yang utama, bicara terus terang, aku sendiri yang ingin menerima undangan itu. Kau sendiri ingin pergi? Karena kemaruk harta dan kedudukan? Atau lantaran takut mati? Bukan semuanya, memang banyak orang yang menerima undangan itu karena kemaruk harta dan kedudukan, ada pula yang takut mati, tapi aku bukan lantaran sebab ini. Lalu apa pula tujuanmu? Tanya Hang Lei Moli bingung. Karena aku sudah mendapat tahu sebabmu sabab dan tujuan Raja Takcu itu mengundang sekian banyak orang, tahu di mana peristiwa itu terjadi, kebetulan genap 10 tahun sejak peristiwa Jeng Hong yang memalukan itu, apa kau tahu peristiwa Jeng Hong yang memalukan itu? Ya, suatu peristiwa yang paling menghina Nusa dan bangsa kita yang paling besar, kenapa aku tidak tahu? Tahun? Itu penjajah bangsa Nucin menggempur pecah Ki Yang King, ibu kota dinasti Song Utara, menawan Hoya Him Jute, karena itulah dinasti Song Hijrah keselalan dan bercokol di Kang Lam. Bukan saja penjajah Kim menawan Raja Hwe I Kim, malah seluruh harta pusaka di dalam gudang keratom pun disapunya bersih, yang lain tidak perlu dibicarakan. Di antaranya terdapat dua benda pusaka negara yang tak ternilai harganya, satu adalah Hiyatu Tongjin, patung manusia terbuat dari baja ini terukir jelas sekali letak dari semua Hiyatu dan uratna di manusia, segala buku catatan ilmu silat dan pertabiban yang terdapat di kalangan Kangou, tiada satupun yang selengkap dan semen dalam seperti apa yang termuat di dalam Hiyatu Tongjin ini, oleh karena itu Hiyatu Tongjin ini amat berharga bagi kaum persilatan dan ilmu pengobatan. Kaum persilatan dan para tabib kenamaan tiada seorang pun yang tidak mengimpikan untuk memperolehnya. Jadi kau ketarik kesana lantaran Hiyatu Tongjin itu? Biar ku beritahu sebuah pusaka negara yang lainnya. Sung Tai Cho Tio Hongin bukan saja Cikal Bakal pendiri dinasti yang sekarang, dia pun seorang tokoh silat yang tiada taranya, ini tentunya kau sendiri pun sudah tahu. Tai Cho Tiong Kun dan Ji Seng Pang amat populer di daerah utara, para busu dari Tatsu juga mempelajarinya secara umum, Tai Cho Tiong Kun merupakan ilmu silat kepandayan Tio Hongin yang amat dibanggakan untuk menjagoi Kangou pada masa jayanya dulu, soal Ji Seng Pang dalam hal ini termasuk pula adik Tio Hongin yang bernama Tio Honggi, mereka kedua kakak beradik sama pandai menggunakan ruyung, belakangan Tio Honggi mewarisi kedudukan abangnya, dengan gelar Song Tai Chong, oleh karena itu ilmu ruyung itu bersama Tio Hongin dinamakan Ji Seng. Li Ugoan Ka Manggut, katanya lebih lanjut, bukan saja Song Tai Cho ahli memainkan pukulan dan ruyung, malah LW Kangnya pun teramat tinggi. Kepandayan silat Song Tai Cho mendapat ajaran dari Hoasan In Su Tan Pok, Tan Pok pada zaman itu dipandang sebagai tokoh laksana dewa, bahwasannya dia pun manusia biasa, tapi karena jiwanya luhur, bajik, bijaksana dan berpandangan luas, mengasingkan diri dari kotoran duniawi, pula punya hubungan dan ikatan yang ngerat dengan Tai Cho, oleh karena itu mendapat puji sanjung dan dipuja oleh rakyat jelata umumnya, ilmu LW Kang ciptaan Tan Pok ada ditulis di dalam sejilid buku yang dihianamakan Cigoan Bian, di mana ada tertatak pula ilmu pukulan, ilmu pedang dan segala ilmu silat tingkat tinggi, seluruh hasil karyanya diaturunkan kepada Song Tai Cho. Jadi pusaka negara kedua yang kau maksudkan adalah tentang buku pelajaran silat dan LW Kang ini. Benar, sayang sekali setelah Song Tai Cho wafat, para raja yang mewarisi kedudukan kerajaan, semua kelalap di dalam kehidupan mewah dan foya, tiada seorang pun yang tekun mempelajari ilmu silat, maka buku pelajaran silat itu akhirnya disimpan di dalam gudang keraton, dianggapnya sebagai buku buangan yang tak berberguna. Tapi menguntungkan penjajah Kin malah, setelah menduduk Hiki Yang King, seluruh harta kekayaan keraton yang tersimpan di dalam gudang dikuras habis, sudah tentu buah karya dari busu pelajaran silat dan LW Kang serta Hiatu Tong Jin itu kalut diboyong semua ke negeri Kim. Sampai di sini Liu Goan Ka menghela nafas, katanya lebih lanjut, aku tidak tega melihat kedua pusaka ini terjatuh ke tangan musuh, maka aku rela merendahkan derajat, gengsi dan nama baik, pura dengan sukarela menjadi manusia. Rendah Budi menerima undangan Raja Kim itu masuk ke keraton. Apapula sangkut paut undangan Raja Kim itu dengan kedua pusaka itu? Hiatu Tong Jin amat rumit dan mendalam, mencakup bidang yang teramat luas, jikalau bisa diselidiki dan diselami secara menyeluruh, banyak manfaatnya untuk mengobatan dengan tusuk jarum, pula amat berguna bagi penggunaan kero menutuk Hiatu dalam bidang ilmu silat. Tentunya bangsa Nuceng cukup tahu akan manfaat yang tak terbatas ini, tapi setelah 10 tahun sejak mendapat kedua pusaka ini, mereka sudah kumpulkan seluruh cerdik cendekiawan di seluruh negerinya, dengan segala daya upaya dan menyelidikinya siang dan malam, sedemikian jauh mereka belum memperoleh inti sari yang benar murni dari ilmu sesungguhnya yang terkandung di dalam Hiatu Tong Jin itu. Dan lagi ilmu silat terutama ajakan lewekang ciptaan tanpok yang termuat di dalam cigoan dan itu pun teramat mendalam dan sukar dijajagi, mereka pun tak berhasil menyelami secara menyeluruh. Oleh karena itu secara rahasia Raja Ki menyebar undangan, peduli bangsa Han, Nuceng, orang seh atau orang liau, asal dia seorang tokoh silat yang lihai dan kenamaan, tabib yang tinggi ilmunya, semuanya dijaring dan dikumpulkan. Tujuannya supaya orang ini ikut bantu mereka menyelidik dan menyelami ilmu itu demi kepentingan mereka pula. Masakah Raja Takcu itu berani begitu saja mempercayai kalian? Sudah tentu dia mempunyai caranya sendiri yang cukup keji dan culas, setelah kita masuk keraton, satu sama lain dipisahkan, setiap orang selalu dijaga dan diawasi oleh jago kosan dari istana, dan lagi dia tidak memperlihatkan ilmu silat. Dan ajaran lewekang itu keseluruhannya kepada kami, tentang Hiatu Tong Jin melihat atau merabah pun kita dilarangnya. Tong Jin dilarang merabah, ilmu silat tak oleh melihat, care bagaimana kalian harus mempelajari dan menyelidik dan menyalaminya. Mereka memang cukup pintar, Hiatu Tong Jin itu mereka gambar menjadi lukisan yang terpecah, masing terbagi 12 gambar urat dan 15 nadi, seluruhnya 27 posisi menjadi 27 gambar lukisan, setiap orang hanya memperoleh satu di antara ke-27 gambar lukisan pecahan itu. Demikian juga pelajaran silat dan lewekang itu dipecah untuk dipelajari menjadi delapan bagian, sementara ajaran lewekang yang tercantum di dalam cigoan bihan itu, karena satu sama lain bertautan dan tak mungkin dipelajari atau diselami secara petil, terpaksa cuma dibagi dua bagian, masing dibuatkan catatan duplikatnya dibagikan kepada beberapa orang pula. Karena aku ahli dalam dua bidang, ilmu silat dan ilmu pengobatan beruntung memperoleh bagian pertama dari cigoan bihan, sebagian dari ilmu pukulan dan gambar lukisan tentang siow yang kengmeh dari sebagian Hiatu Tong Jin, apa yang ku dapatkan jauh lebih banyak dan luas dari orang lain yang sama berada di dalam tembaga penyelidikan ini, tapi apa yang ku peroleh toh tiada satu sepersepuluh dari keseluruhannya. Setiap orang terpisah, satu sama lain tak boleh berhubungan setiap orang di bawah pengawasan jago kosan istana, sudah tentu mereka pun khawatir dan berjaga supaya kita satu sama lain tidak saling memberi info dan menggelapkan. Begitu ketat pepenjagaan dan pengawasan mereka, bukankah rencanamu akan siablah katanya Hang Lei Mo Li? Li Ugo Anka tertawa, ujarnya, ya, mereka mempunyai kera mereka sendiri, tapi kita pun punya kera kita pula untuk mengatasi berbagai kesulitan. Aku punya beberapa teman yang sehaluan dan secita, jadi mereka punya tujuan yang sama menerima undangan Raja Negeri Kim ini setelah masuk keraton, meski keadaan serba keras dan seperti tawanan belaka yang dipisah satu sama lain, sulit sekali untuk bertemu, betapapun suatu ketika pasti ada kesempatan satu dua kali, umpamanya di dalam suatu upacara perayaan dan sebagainya, kita berkesempatan bertemu. Kita masing sudah punya persiapan, setiap gambar lukisan yang kami terima kita berusaha membuat duplikatnya yang lain, kita semingyikan secara rahasia pada satu tempat di taman, umpamanya di bawah batu bukitan tiruan, di dalam lubang dahan pohon dan diberi tanda tertentu yang tak dimengerti orang lain. Di waktu beberapa teman mendapat kesempatan bertemu, cukup asal dengan ucapan biasa seperti orang mengobrol umumnya, orang lain takkan curiga, cuma kita saja yang tahu rahasianya, dengan care itulah kita masing saling tukar apa yang berhasil kita curi dan kita selama sedapat mungkin kita berbuat pura amat setia dan bekerja sungguh bagi penjajah Kim, seluruh hasil dari penyelidikan kita, setengah benar setengah ngawur, kami tulis dan dilaporkan, sekaligus untuk menipu kepercayaan mereka. Karena hasil kerjaku teramat baik, belakangan mereka memberi pula tiga gambar lukisan dari Cigo Andian yang selama ini tak bisa kudapatkan. Begitulah dengan hati dan tahan sabar aku menetap di dalam istana, kecuali beberapa teman semula aku berkenalan pula dengan beberapa kawan baru, semula kami hanya tukar pikiran. Setelah tahu maksud masing, baru menggunakan hubungan care rahasia itu untuk saling tukar duplikat gambar yang kita dapatkan masing, pada akhir tahun, tiga belas gambar lukisan dari Hiyatu Tongjin itu sudah berhasil kutangani, tiga bagian ilmu silat dan satu bagian ajaran lukang, dan saat itulah jago pengawal yang selalu mengawasi kita itu, agaknya sudah mulai sadar, jelas bahwa mereka sudah mulai curiga terhadap kita. Meski tahu bahwa belakangan Li Ugo Anka berhasil lolos, tapi mendengar sampai di sini, tak urung hati Hong Lei Moli ikut gelisah, tanyanya, lalu bagaimana kalian? Beberapa teman kita itu terpaksa bergerak lebih cepat dari rencana yang ditentukan, pada suatu malam hujan deras, kita bunuh teman sejawat yang terima bekerja sepenuh hati bagi kepentingan penjajah Kim, kita rebut pulau hasil karya dan gambar duplikat mereka menerjang keluar dari istana, ai, betapapun jumlah kita terlalu sedikit. Di dalam kepungan jago istana yang begitu banyak dan berkepandaian tinggi itu, satu persatu teman yang ikut menerjang keluar bersama aku itu kena tertawan atau terbunuh oleh mereka, akhirnya tinggal aku seorang, setelah berhasil membunuh delapan belas jago istana, beruntung aku dapat meloloskan diri. Berkaca air matahang Lei Moli, girang dan sedih pulau hatinya, tanpa terasa ia mendekati ayahnya, katanya sesenggukan ayah, ternyata kau punya tujuan luhur dan berjerih payah sedemikian rupa, putrimu memang salah dan keterlaluan kepadamu. Terbuka alis tebal di uguankah yang berkerut tadi mendengar panggilan ayah yang kedua kali ini, katanya lembut sambil mengelus rambut Hang Lei Moli putriku yang baik, cukup asal kau dapat memaklumi jerih payah ayahmu, derita yang kualami beberapa tahun ini rasanya cukup setimpal. Sejak aku lari dari Taitoh, siang malam aku menempuh perjalanan, langsung pulang ke kampung halaman, untung kalian ibu beranak masih tetap sehat walafiat, kalian sedang mengharap aku pulang di rumah. Setelah aku terima undangan dan masuk istana, pengawasan penguasa setempat dari pemerintah Kim, terhadap keluarga kita sedikit pun tidak kendor, malam hari itu juga jejakku konangan oleh mereka. Dengan menggendong kawaku menerjang kepungan mereka, malam itu juga melarikan diri, maksudku hendak menyeberang sungai lari ke negara asal, tapi ibumu tak bisa mensilat, tak mungkin dia mengikuti langkahku, perjalanan ribuan liang serba sengsara itu, sudah tentu tak mungkin dia tahan. Dengan menyeret istri menggendong anak, sepanjang jalan selalu aku mengalami seragapan musuh dan dikejar, ku bunuh serombongan datang pula rombongan yang lain, kira setengah bulan lamanya, aku baru sampai di perbatasan Soatang, sebelum tiba di Thaisan, ibumu sudah terluka sekujur badannya, terserang penyakit demam lagi, dia tidak tega membebani aku, pada suatu hari kami tiba di pinggir sungai, mendadak dia lantas terjun ke air bunuh diri. Mendengar sampai di sini tak tertahan lagi pecah tangis Hang Le Mo I I dengan sesambatan pilu, Bu, sengsara benar kau ini, putrimu ya yang membuatmu menemui ajalnya. Melihat orang nangis Li U Go An Ka tertegun malah, mendadak ia pun sadar dan ingat, dirinya pun perlu perlihatkan rasa sedih, lekas ya usap metu memeras beberapa titik air meta, begitulah mereka ayah beranak sama bertangisan sekian lamanya. Sesaat lamanya baru Li U Go An Ka bicara lagi, untunglah hari ini kami ayah beranak jumpa kembali, di alam baka ibumu tentu bisa meram dengan tentram. Apakah Hang Le Mo I I termakan oleh cerita bohong Li U Go An Ka dan benar tunduk akan perintahnya? Tugas apa pula dibalik kunjungan Bu I I M Tian Kiao dengan gadis bergaman seruling di rumah Li U Go An Ka? Dapatkah Bun Yat Lo An menandingi Bu I I M Tian Kiao?